Yo yo yo, selamat pagi, siang, sore, malam sob Gimana kabar anda hari ini? Bertemu lagi dengan saya, kita akan konak! Komunikasi aku dan kamu Oke, hari ini saya mau membahas masalah ganjil-genap sob Informasi tadi pagi, saya baca di berita bahwa Gubernur Jakarta Anies Waswedan akan memperlakukan ganjil-genap untuk motor Roda dua men, motor Mau diperlakukan ganjil-genap Saya sebagai pengguna motor sehari-hari untuk bekerja Walaupun saya punya mobil, ini sangat memeratkan men Karena kenapa? Karena saya tinggal di Depok, kerja di area Blok M Kalau sampai kena ganjil-genap men, motor Itu sangat klut sekali bagi saya untuk bekerja Kalau mobil oke lah ya men Nah, motor ini Akutan masyarakat kecil menengah ke bawah Kalau sampai dibatasin motor dengan ganjil-genap Ini sangat luar biasa dampaknya bagi masyarakat kecil Karena kenapa men? Kalau naik motor sebenarnya ekonomis Ya, saya itu kalau naik motor Dua hari itu hanya Rp25.000 Kurang pergi berangkat kerja Tapi kalau naik mobil Naik mobil itu Satu hari Rp100.000 men Satu hari Rp100.000 men Belum masuk tol Artinya bahwa memang motor satu-satunya Angkutan yang sangat ekonomis Dari rumah menuju ke kantor Saya mau baca ini Sob Keputusan dari Gubernur Jakarta Bapak Anies Baswedan Untuk masalah ganjil-genap motor ini Gubernur Dari Jakarta Anies Baswedan Memelakukan kebijakan ganjil-genap Selama pembatasan sosial berskala besar PSBB Transisi Ya, artinya bahwa ini PSBB transisi Akan diperlakukan kebijakan ganjil-genap motor di Jakarta Nah, untuk menurut pergub gubernur Yang bebas dari ganjil-genap itu ada 11 Sob Yaitu kendaraan pimpinan lembaga tinggi Ya, itu bebas Terus kendaraan pemadam kebakaran Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan atau ambulan Kendaraan pimpinan atau pejabat negara Ya, kendaraan pejabat negara Kendaraan dinas operasional Berbuat dinas kepolisian dan TNI Kendaraan membawa penyandang disabilitas Kendaraan angkutan umum Kendaraan untuk kepentingan tertentu Menurut pertimbangan petugas kepolisian Seperti kendaraan mengangkut uang Lalu, angkutan roda 2 atau roda 4 Berbasis aplikasi Yang memenuhi persyaratan berdasarkan keputusan kepala dinas berhubungan Atau ojol Ya, ojol masih boleh berlalu Walaupun tidak diperlakukan ganjil genap Ya, ini sangat berat bagi saya Karena kenapa Ya, kalau Peraturan ganjil genap khusus motor Artinya Saya harus beli motor lagi Ya, bukan suatu inilah ya Mungkin ada yang pro, ada yang kontra Oke lah, motor banyak Ya, terus motor tidak disipin Slut slip Ya, terus motor Mainnya keroyokan gitu ya Gak hanya di jalur kiri Emang saya mengalami sih Seperti itu ya Kalau saya naik mobil gira-gira Motor ini nyalip Gak liat-liat lah Gitu kan Harusnya jalan kita Tapi kalau misalkan Kita nyenggol nih Yang naik mobil Ya, walaupun yang salah motor Misalkan Tetap aja yang bawa mobil salah men Gak tau sih kenapa Tapi kalau misalkan Yang bawa motor Nabra ke kita Yang bawa nabra ke mobil gitu Misalkan ya Diam aja Gak Gak apa namanya Gak rame lah gitu ya Tapi kalau mobil Lempet motor aja Itu Pasti akan menjadi sesuatu yang Panjang lah Ya, mudah-mudahan Pak Anies Berswedan Bisa memberikan Solusi yang terbaik Bagi rakyat kecil Ya, karena motor ini Roda 2 Merupakan Salah satu Transportasi yang Sangat diperlukan oleh masyarakat Kecil Ya, terutama kita Ya, untuk sehari-hari Untuk Mengerja Ya, mudah-mudahan Dapati pertimbangan Pak Anies Itu aja mungkin Isi Vlog hari ini Konak Komunikasi aku Dan kamu Ya, mungkin agen-agen Punya pendapat lain Silahkan untuk komen Di bawah Ya Jangan lupa untuk di like Di subscribe Nyalakan loncengnya Oke Terima kasih sudah menonton Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih sudah menonton